Bagi kami gak ada masalah silahkan gitu loh Tetapi rakyat itu menilai hari ini UGM, UII, UI dan mungkin akan ada gelombang perguruan tinggi lainnya Ini menjadi sebuah gelombang baru Bagaimana akademisi kita merasa gelisah Kenapa pemimpin kita tidak menjadi negarawan Itu masalahnya Jurubicara paslon nomor urut 2 Hasan Nasbi dibuat tidak berkutik oleh jurubicara nomor urut 1 Muhammad Iqbal Karena ia menuding para civitas akademika yang mengkritik cara-cara Jokowi Untuk melanggengkan kekuasaan Dituding oleh Hasan mendukung salah satu paslon Awalnya, Muhammad Iqbal memberikan informasi Jika ada gelombang protes dari para akademisi di perguruan tinggi Yang gelisah dengan Jokowi yang tidak lagi menjadi negarawan Hal itu lantaran, Jokowi menggunakan alat kekuasaan Untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran Mendengar informasi dari Iqbal Hasan Nasbi mengaku sudah bisa menebak sejak Desember Oke mas Hasan, belakang belakang Yang soal ini sudah menebak dari akhir Desember dulu Yang mana nih? Yang soal civitas akademika-akademika yang kini Akhir Desember saya sudah bilang Akan ada nanti Orang-orang yang seolah-olah bukan tim paslon tertentu Yang seolah-olah tidak mendukung paslon tertentu Mereka akan menggerakkan Mosi ketidakpercayaan terhadap Pak Jokowi Mereka akan menyuarakan Kalau nggak pemangzulan Mosi ketidakpercayaan atau apapun itu Ya untuk menegredasi Pak Jokowi Padahal mereka pendukung capres tertentu Kalau profesor dokter itu punya pendukung Pak Jokowi Sama aja Anda ini analisis Anda rendah terus gitu loh Selalu kalah di analisannya Misalkan kita sudah ada 3 universitas ya UGM, kemudian UII, dan UI Menurutnya nanti akan ada orang seolah-olah bukan tim paslon tertentu Lalu menggerakkan mosi ketidakpercayaan kepada Jokowi Mereka akan menyuarakan pemangzulan Hal itu untuk mendigredasi Jokowi Padahal mereka adalah pendukung capres tertentu Mendengar tuduhan tersebut Iqbal langsung menyelah Hasan Ia menanyakan Apakah Hasan punya bukti Jika para profesor dan doktor mendukung capres tertentu Ia kemudian balik menuding Jika analisa Hasan Nasbi rendahan Selalu kalah argumennya Anda mengatakan Ini ketiga universitas ini Sivitas akademika mengatakan Saya yakin Sivitas akademika ini Mendukung capres tertentu Siapa? Ini sama kayak budayaan-budayaan Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Maselawan mana Mas Hasan? Tidak dulu Saya yakin juga budayaan-budayaan Ada buktinya nggak? Selesaikan dulu saya bicara Jangan bicara demokrasi Kalau orang ngomong-ngomong di potong-potong Tapi ngomong-ngomong bukti Gitu tanya bukti Nge-weles Nggak ada punya bukti anda Kalau ini Sudah kita lihat Budayaan-budayaan Pendukung capres tertentu Juga bicara atas nama murah Sekarang kita juga dosen-dosen ini Tahu kok afiliasi politiknya Siapa sebutkan? Ada dosen-dosen afiliasinya ke PKS Ada kok? Siapa? Ada dosen-dosen yang berafiliasi ke PDIP juga ada Tapi kita sesuatu aja Siapa? Kita yakin ini Hasan kemudian kembali mengulangi Jika civitas akademika ini Berafiliasi ke salah satu capres tertentu Hal itu seperti para budayawan Belum selesai Iqbal kembali menimpali Ia menanyakan Apakah ada bukti argumen tersebut Hasan kembali menuding Jika ada para profesor dan doktor Di perguruan tinggi Berafiliasi ke PKS dan PDIP Karena mereka menolak capres 02 Dan ia mengatakan Jika nantinya Rakyat yang akan menentukan Siapa yang akan menang di Pilpres 2024 Silahkan Saya melihat Sebenarnya kalau ada kecurigaan ke arah situ Itu termasuk pelanggaran pemilu Pak Jadi Bapak bisa Dilaporkan Mereka gak melanggar Menghasut itu loh Pak Apalagi kalau ada buktinya Bapak ada fotonya Nah Tapi memang seperti inilah Ini namanya juga kan Masalah Hal-hal yang ini Karena tadi yang disampaikan Pasul saya Ketuali undang-undang Norma Menurut saya juga ada Pak Yang tertinggi adalah Daripada Nurani Pak Sementara itu Jubir Ganjar Mafud Mengatakan Tudingan yang diutarakan oleh Hasan Nasbi Termasuk dalam pelanggaran pemilu Harusnya TKN Prabowo Melaporkan hal tersebut Jika yakin dengan tudingan tersebut Para dosen perguruan tinggi Sedang menghasut publik Untuk menigradasi Jokowi Mendengar hal tersebut Hasan Nasbi menciut Yang mengatakan mereka tidak melanggar Iqbal lalu mengatakan Cara-cara Jokowi yang merusak demokrasi ini Bukan kali ini dilakukan Bahkan para tokoh sudah memberitahu ke publik Ada cara-cara kotor yang akan dilakukan oleh Jokowi Demi melanggengkan kekuasaan Itu bukan hal yang baru di era pemerintahan Pak Jokowi Yang ngomong Prof Mahfud MD pernah ngomong General Fahru Rezi Pernah ngomong Bahwa ada upaya-upaya mengatur Memang Dari mulai isu tiga periode Sampai tambahan masa jabatan Sampai akhirnya Gibran Ini namanya Politik proxy war namanya Jadi Pak Jokowi ingin berkuasa Tapi menggunakan tangan-tangan orang lain Salah satunya Gibran hari ini Dan kami tidak takut Tidak masalah kok Karena ada orang partai yang sudah masang muka Pak Jokowi Tidak hari dimana-mana Yang anaknya jadi ketungnya Serupanya gak jauh Gak lolos-lolos juga gitu loh Hal itu terlihat Dari upaya mengatur undang-undang tiga periode Memperpanjang masa jabatan Sampai skandal makamah konstitusi Yang akhirnya meloloskan Gibran Raka Buming Raka Menjadi capres Prabowo Tapi hal tersebut tidak membuat Tim Amin takut Karena segala cara dilakukan Bahkan sampai memasang wajah anak dan ayah Di balihu-balihu Tetapi tidak menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran Menurut Iqbal Yang dilakukan oleh Jokowi adalah politik zaman baula Itu seperti zaman perbudakan di Amerika Para politisi menggunakan uang negara Untuk membiayai dana politiknya Yang terjadi Anggaran bansos lebih tinggi daripada penanggulangan COVID-19 Hal itu menjadi pertanyaan masyarakat Berarti terjadi kecemasan dan ketakutan Karena sumber daya yang dimiliki oleh Jokowi sudah dikerahkan Tetapi elektabilitas tidak kunjung naik Dan rakyat akhirnya akan memilih Anies Baswiden dan Mohimene Skandal Nah sekarang dia mungkin pusing Makanya politik yang dilakukan sekarang itu Menurut saya ini politik zaman bahola Ada namanya folk Barrel politik Itu terjadi di Amerika zaman perbudakan Dimana orang menggunakan Uang negara untuk kepentingan politiknya Bahkan anggaran bansos itu lebih besar dari anggaran COVID-19 Padahal sekarang tidak terjadi COVID-19 Kalau kan orang bertanya ini ada apa? Gitu loh Ya pasti ada kecemasan Ada ketakutan Segala macam cara dilakukan Tapi yakinlah ya Kami tidak bertemu Dengan orang yang memiliki pengaruh Tetapi kami bertemu dengan rakyat langsung Data yang semacam ini Yang akan didengar Yang diinginkan oleh Jokowi Sehingga kalau kemudian ada orang mengatakan Jokowi mungkin panik Sebagai orang yang pernah bekerjasama dengan Jokowi Sangat mungkin dia panik Kalau dia punya data ini Harusnya punya? Harusnya punya Harusnya punya Selama ini kan tidak pernah diungkap data ini Orang hanya bergerak di elektabilitas Sama bergerak di elektabilitas gitu loh Tapi tidak pernah ada dibongkar Berapa persen yang sudah mantap Kapan mereka memutuskan Kalau masih 25 persen yang masih dicari Sementara tingkat kemantapannya masih 39,8 Sementara semua instrumen sudah digunakan Masa orang gak cemas Gak masuk akal buat saya kalau gak cemas Konsultan politik EF Seyfolo Fatah memberikan argumen menohok kepada Jokowi Yang saat ini bisa dibilang sangat super panik Berdasarkan data Polmak Saat ini angka pemilih Prabowo Gibran yang sudah mantap Belum mencapai 40 persen Tetapi masih 39,8 persen Padahal seluruh instrumen sudah dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran Dalam Pilpres 2024 EF awalnya bercerita tentang kerjasama antara dirinya dengan Jokowi Saat Pilgub di KAI Jakarta tahun 2012 Saat itu Jokowi Ahok melawan Fauzi Bowo Ia menyebut Jokowi adalah orang yang meleangka Ia tidak hanya percaya dengan survei angka elektabilitas saja Ia memiliki pertanyaan lanjutan Contohnya yang sudah mantap memilih dan masih mungkin berubah berapa persen Kapan pemilih akan memfinalkan pilihannya Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang akan ditanyakan oleh Jokowi Kalau hanya berkutat dengan elektabilitas Orang seperti Jokowi tidak cukup Pak Jokowi itu orang yang sangat percaya data Percaya data? Saya tahu itu 2012 ketika saya dan Polmak Indonesia terlibat Sebagai konsultan Jokowi Ahok Terutama kerjasama dengan Jokowi Lalu kemudian waktu Pilpres 2014 Saya mengalami sendiri Sehingga ketika kita misalnya bicara dengan Pertanyaan Jokowi tentang elektabilitas Pak Jokowi itu punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan Ini yang sudah mantap memilih dan masih mungkin untuk berubah Itu berapa persen? Kapan pemilih akan memfinalkan pilihannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum ditanyakan Pak Jokowi Jadi kalau kita hanya bersikutat pada elektabilitas Orang seperti Jokowi itu tidak cukup sebetulnya Eh menambahkan ukuran Jokowi cemas atau tidak Hanya melihat elektabilitas memang tidak nyambung Tapi kalau sudah masuk ke survei pemilih yang mantap Dan seterusnya baru nyambung Kemudian ketika ditanyakan Di antara tokoh-tokoh berikut ini Manakah yang paling berpengaruh untuk membentuk sikap ibu bapak saudara Termasuk dalam memilih disebutkanlah nama-nama termasuk presiden Angka itu yang harus digunakan Kalau ingin mencari bentuk pengaruh Dan jika menggunakan approval rating Prabowo mestinya sudah di angka 60% Karena approval ratingnya tinggi sekali Jadi kalau ukuran kita Jokowi cemas atau tidak Cuma pada elektabilitas Memang tidak nyambung Tapi kalau sudah dimasukkan ke berapa yang mantap dan seterusnya Baru nyambung Lalu kemudian approval rating Approval rating itu untuk orang seperti Jokowi itu tidak cukup Orang seperti Jokowi akan bertanya Ketika ditanyakan di antara tokoh-tokoh berikut ini Manakah yang paling berpengaruh untuk membentuk sikap ibu bapak saudara Termasuk dalam memilih Disebutkanlah nama-nama termasuk presiden misalnya pada saat itu Angka itu yang harus digunakan Kalau mau mencari bentuk pengaruh Kalau approval rating dipakai ukuran Dari kemarin-kemarin Pak Prabowo mestinya sudah 60% dong Elektabilitasnya Orang approval ratingnya katanya tinggi sekali kan Tingkat kepuasan itu juga tidak cukup Buat seorang Jokowi Pasti ada pertanyaan survei yang lebih detail Menyangkut beberapa isu kehidupan sehari-hari Contohnya seberapa jauh orang merasa puas Dengan kehidupannya atau tidak EF lalu memperlihatkan survei nasional Polmak Periode 14 Januari sampai 25 Januari Salah satu pertanyaannya adalah Kapan kah ibu bapak saudara menetapkan Atau memfinalkan pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden Yang mengatakan di hari hap masih 14% Kemudian yang mengatakan di masa tenang 4,1% Yang menunggu seluruh masa kampanye selesai 3,5% Yang setelah menonton semua debat 3,4% Itu total 25% Artinya belum bisa disimpulkan sekarang Ketika orang masih belum memfinalkan Nah lalu kemudian tingkat kepuasan itu juga tidak cukup buat orang seperti Jokowi Pasti ada pertanyaan survei yang lebih detail menyangkut beberapa isu kehidupan sehari-hari Seberapa jauh orang merasa puas dengan kehidupannya atau tidak Nah saya mau memperlihatkan satu data nih mas Kami baru saja selesai survei nasional 14 Januari sampai 25 Januari Oke Kami itu Polmak ya Polmak Indonesia Saya sebutkan contoh Ada pertanyaan Kapan kah ibu bapak saudara menetapkan atau memfinalkan pilihan terhadap calon Pasangan calon presiden wakil presiden Yang mengatakan di hari H itu masih 14% 14% Lalu kemudian Yang mengatakan di masa tenang 4,1% Yang menunggu seluruh masa kampanye selesai 3,5% Yang setelah menonton semua debat 3,4% Itu total 25% Lalu ketika ditanya tingkat kemantapan pilihan terhadap Prabu Gibran Angkanya 39,8% Artinya Jokowi mungkin cemas dengan hasil ini Meskipun yang mengatakan sangat puas terhadap Jokowi 15,2% Yang mengaku puas 67% Itu artinya 82,2% puas Puas terhadap Jokowi Tetapi ada pertanyaan lain Di antara nama tokoh-tokoh berikut ini Manakah yang paling besar pengaruhnya Bagi pemilih dalam menentukan pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden Disitu menurut EF ada beberapa nama Yaitu Jokowi Atau Somat sampai Megawati Dan pengaruh Jokowi hanya 26,4% Jadi tingkat kepuasan dan tingkat pengaruh itu berbeda Artinya kita tidak bisa menyimpulkan sekarang Ketika orang masih belum mempinalkan Lalu kemudian Ya ada pertanyaan tentang berapa yang sudah mantap dan tidak mantap Kita bisa berdebat tentang elektabilitas Tetapi ketika ditanya kemantapan Tingkat kemantapan pilihan terhadap Prabu Gibran 39,8% Mantap Yang mantap ya Jadi artinya Orang seperti Jokowi mungkin cemas dengan hasil ini Lalu kemudian Kepuasan Memang yang mengatakan sangat puas terhadap Pak Jokowi 15,2% Yang mengaku puas 67% Itu artinya 72,2% Puas Puas Maaf 82,2% Puas Tetapi Kemudian ada pertanyaan lain Di antara nama tokoh-tokoh berikut ini Manakah yang paling besar pengaruhnya Bagi ibu, bapak, saudara Dalam menentukan pilihan terhadap calon presiden Di situ ada Jokowi Dodo Abdus Somad Megawati Jokowi 26,4% Dari sini EF mengambil kesimpulan Jokowi saat ini belum merasa nyaman Dengan survei elektabilitas Prabu Gibran Seumpama Kepuasan masyarakat begitu besar Tapi saat disandingkan dengan beberapa pertanyaan Hasilnya agak jomblang Seperti misalnya Harga berbagai kebutuhan pokok semakin tinggi Sehingga membuat pemilih semakin sulit menjangkau nya Atau membelinya Yang mengatakan setuju atau tidak setuju Terhadap pernyataan ini 72% setuju Kemudian Saat ditanya Terkait penurunan ekonomi Pendapatan atau penghasilan 58,8% mengatakan iya Kemudian korupsi yang berkembang saat ini Membuat kehidupan masyarakat semakin sulit atau buruk 56% menjawab iya Lalu yang mengatakan keadaan ekonomi sehari-hari Atau keluarga lebih buruk Dibandingkan masa sebelumnya 50,2% mengatakan iya Dia belum merasa nyaman Dia belum merasa nyaman menurut saya Sejak pengetahuan saya tentang dia Contohnya yang tadi kepuasan segitu besar Tapi kita kan cek dengan beberapa pertanyaan Seperti misalnya Harga berbagai kebutuhan pokok semakin tinggi Sehingga membuat saya dan atau keluarga saya Semakin sulit menjangkau nya atau membelinya Yang mengatakan setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan ini 72% setuju Terus kemudian Saya dan atau keluarga saya Mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan 58,8% yang mengatakan ya Terus kemudian Korupsi yang berkembang saat ini Membuat kehidupan saya dan atau keluarga saya Semakin sulit atau buruk 56% Yang mengatakan Keadaan ekonomi sehari-hari saya dan atau keluarga saya Lebih buruk dibandingkan masa sebelum ini 50,2% dan seterusnya EF mengatakan Data yang semacam ini Yang diinginkan oleh Jokowi Sehingga kalau kemudian ada orang mengatakan Jokowi mungkin panik Sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Jokowi Sangat mungkin ia panik Karena selama ini Hanya fokus kepada overall rating dan elektabilitas Jokowi tidak diberitahu Berapa persen yang sudah mantap Kapan mereka memutuskan Kalau masih 25% Belum mantap menentukan pilihan Sementara Tingkat kemantapan pemilih Prabowo Gibran Masih 39,8% Sementara semua instrumen yang dimiliki oleh Jokowi Sudah dikerahkan Otomatis Jokowi akan cemas Data yang semacam ini Yang akan didengar Yang diinginkan oleh Jokowi Sehingga kalau kemudian ada orang mengatakan Jokowi mungkin panik Sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Jokowi Sangat mungkin dia panik Kalau dia punya data ini Harusnya punya? Harusnya punya Harusnya punya Selama ini kan tidak pernah diungkap data ini Orang hanya bergerak di elektabilitas Sama bergerak di elektabilitas gitu Tapi tidak pernah ada dibongkar Berapa persen yang sudah mantap Kapan mereka memutuskan Kalau masih 25% yang masih dicari Sementara tingkat kemantapannya masih 39,8% Sementara semua instrumen sudah digunakan Masa orang tidak cemas? Tidak masuk akal buat saya kalau tidak cemas Terima kasih telah menonton! Terima kasih.